Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Di UGA DR Oke teman-teman, apa kabarnya ya Semoga kita semua Selalu diberikan kesehatan Nah sebelumnya teman-teman Saya ucapkan selamat menunjukkan ibadah puasa ya Bagi teman-teman yang muslim ya Semoga puasa kita menjadikan amalan yang baik dan diterima Amin Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi ya teman-teman Terkait dengan bagaimana cara upload Selat kesehatan dan tidak buta warna Ya ini khususnya di BPDB SMA Atau SMK Negeri sejati tahun 2021 Nah nanti disini kita akan Membahas ya teman-teman Bagaimana cara meng-upload surat kesehatan Dan surat kesehatan itu di upload kapan Ya Nah di video sebelumnya teman-teman Kita sudah membahas Bagaimana cara mengisi surat kesehatannya ya Surat kesehatan atau tidak buta warna Nah di kesempatan kali ini ya Kita akan Meng-upload ya Bagaimana cara meng-upload Terus kapan waktunya Meng-upload surat kesehatan Atau tidak buta warna ini Nah ini nanti juga teman-teman Bisa kita lihat ya Jadi teman-teman nanti harus Masukkan data kesehatan Dan juga surat kesehatan ini Dikhususkan teman-teman ya Untuk jenjang SMK Dengan jurusan tertentu ya Jadi tidak semua jurusannya Nah Kemarin di video sebelumnya Kita sudah membahas ya Mengenai surat sehat Atau pernyataan dari uang tua Nah teman-teman Tentunya sudah meniapkan ya Sudah disiapkan sejak sekarang Nah terus surat kesehatan Teman-teman Surat kesehatan ini Nanti di Apa namanya Diisi oleh Orang tua ya teman-teman ya Terus Dan juga teman-teman Harus menyiapkan matra ya Matra nya boleh 6 ribu Dengan syarat ya Caranya Terus Boleh juga menggunakan Matra yang 10 ribu Nah Bagaimana untuk Selengkapnya teman-teman Sebelum kita membahas ya Mungkin bagi teman-teman Yang baru Melihat channel ini Atau mungkin baru Bergabung dengan channel ini ya Jangan lupa klik Tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng Notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Oke teman-teman Sekilas saja ya Kita berikan Informasinya ya Jadi kita akan Mencoba mengupload Ya surat kesehatan Dan tidak buta warna Tentunya teman-teman Sudah menyiapkan ya Suratnya Sudah siap ya Suratnya boleh diketik Ataupun boleh Ditulis manual ya Teman-teman Yang penting jelas Dan bisa terbaca Nah tentunya teman-teman Juga sudah men-scan ya Boleh di-scan Menggunakan komputer Ataupun dengan Menggunakan HP ya Dengan catatan Bahwa itu tidak Buram Seperti itu ya teman-teman Jadi nanti di surat Harus Mengetahui apakah Calon peserta DT itu Buta warna atau tidak Yang kedua Dan harus adanya Tinggi badan ya teman-teman Tinggi badannya Harus tertera Yang berikutnya Adalah data kesehatan Nanti mengisi Berapa tingginya Berapa beratnya Dan juga Apakah buta warna Atau tidak Oke Yang pertama Jadi untuk Tujuan suratnya ya teman-teman Ini Surat kesehatan Tidak buta warna Itu hanya dikhususkan Di jenjang SMK Dengan jurusan tertentu Ya teman-teman Nah ini Latar belakang ya teman-teman Tujuannya Mengapa Adanya surat tidak buta warna Jadi Peseratan tidak buta warna Itu untuk beberapa Program keahlian tertentu Yang ada di SMK ya teman-teman ya Jadi peseratan tidak buta warna Ini sangat diperlukan ya Guna untuk menjaga Keselamatan dan kesehatan Peserta didik Saat proses belajar mengajar Di sekolah Maupun saat praktikum Di industri Mita kerja sekolah Atau biasanya Kalau di SMK itu Ada yang namanya Praktik kerja lapangan Teman-teman ya Jadi Tujuannya ya Jadi teman-teman Adanya surat keterangan Tidak buta warna Itu adalah salah satunya ini ya Jadi untuk menjaga Keselamatan dan kesehatan Dikarenakan khusus Dengan SMK ya teman-teman Itu ada yang namanya PKL ya Kalau teman-teman Tahu ya Biasanya di kelas 2 ya Itu sudah ada Yang namanya PKL Atau Praktik kerja lapangan Malah ini nanti Kalau teman-teman Ternyata buta warna Ini juga dikhawatirkan Nanti bisa Apa ya Keselamatan dan kesehatannya Bisa terganggu ya Karena mungkin Di lapangan itu Sangat Sangat Apa ya Istilahnya Baik warna Ataupun yang lainnya Itu sangat diperhatikan Ya Jadi ini tujuannya Dari adanya Surat Tidak buta warna Yang berikutnya Ini adalah program Teman-teman Jadi saat khusus Untuk SMK Jurusan tertentu ya Ini untuk program Persyaratan khusus Bagi calon pesadidik baru Khususnya Di jenjang SMK Yaitu yang tidak Boleh buta warna Teman-teman ya Ini calon pesadidik Tidak boleh buta warna Yaitu pada jurusan Ini ya teman-teman ya Tata kecantikan Rambut dan kulit Tata busana Multimedia Teknologi Dan rekayasa Terus Di berikutnya Teman-teman Di sini tadi ya Di teknologi Dan rekayasa Ini ada beberapa Jurusan ya Yang dikecualikan ya Nanti teman-teman Bisa cek aja Di juknisnya Nah Terus Suratnya teman-teman Tentunya sudah tahu ya Ini contoh suratnya Kita buka lagi ya Teman-teman harus Sudah mengisi ini Nah ini ya Kemarin sudah kita bahas ya Bagaimana cara mengisinya Nanti silahkan teman-teman Tonton aja Di video kita sebelumnya Terus yang berikutnya Bagi calon pesadidik Tinggi badannya Yang paling rendah adalah 153 Untuk wanita Dan paling rendah 158 Untuk laki-laki Itu ada di jurusan ini ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Nanti kalau memilih Jurusan ini Harus diperhatikan ya Untuk khususnya di SMK Karena ini ada Serat khususnya ya Nah terus Kita akan membahas teman-teman Bagaimana cara mengunggahnya Jadi cara mengunggah Suat keterangan Tidak buta warna Nah Teman-teman Biasanya ditanyakan Apakah ini wajib Atau tidak Ini kalau di jurusan SMK Tentunya wajib ya teman-teman ya Jadi semua untuk yang SMK Tentunya harus menyiapkan Surat keterangan Tidak buta warnanya Ya Ini Tentunya teman-teman Harus Mengupload ya Terus bagaimana Dengan yang SMA Pak ya Yang SMA ya Tentunya tidak Menggunakan ini ya Cuma Kalau kita lihat Teman-teman ya Kalau kita lihat Di sini ya teman-teman Di Jadwal ya Kalau kita cek Di jadwal teman-teman ya Ini untuk Teman-teman yang mungkin Di Di Tahap dan jalur ya Jadi teman-teman Harus lihat ya Di tahap 1 2 dan 3 Nah teman-teman Bisa lihat Di tahap terakhir Itu ada di jalur Nilai akademik SMK Ya Jadi kalau Ini hanya saran saja ya Baik itu SMA Ataupun Yang mau Ke SMA Atau ke SMK Itu lebih baik Untuk melakukan Upload Suat keterangan Tidak buta warna Itu dikarenakan apa Ya mungkin teman-teman Nanti ketika Diterakhir ya Di SMA Ternyata Mohon maaf Misalkan tidak diterima Atau gagal Teman-teman mungkin Masih ada kesempatan Di tahap 5 Ya jadi untuk berjuang Di jenjang SMK Ya tapi Kalau teman-teman Misalkan pak Kalau saya tidak upload Ya tidak apa-apa Tapi untuk Khusus di SMK ya Karena terakhir Di tahap 5 Itu adalah SMK Ya tentunya Siapa tahu ya Misalkan Teman-teman kurang beruntung Ya mungkin Di tahap 4 Di jalur Universitas SMK Ternyata tidak diterima Nah mungkin Masih ada kesempatan Untuk mengikuti Di jalur SMK Nah untuk itu Ya kita sarankan saja ya Semua untuk Meng-upload Suat keterangan Tidak buta warnanya Itu untuk Jaga-jaga ya teman-teman Ya apabila nanti Misalkan di tahap 4 Gagal Atau kurang berhasil Oke Terus bagaimana Cara mengunggah Suat keterangan Tidak buta warnanya Teman-teman ya Jadi untuk Suat keterangan Tidak buta warna Nanti tetap Sama ya teman-teman ya Jadi diunggah Di pbdbjatim.net Ya Teman-teman bisa lihat Di sini ya Di pbdbjatim.net Jadi ini semua Kegiatan pelaksanaan Pbdb itu ada Di sini ya Di pbdbjatim.net Nah terus bagaimana Caranya Yang pertama Nanti teman-teman Klik para pendaftaran Ya di sini Karena sekarang itu Masih Verifikasi rapor ya Teman-teman ya Maka menu Untuk Apa namanya Verifikasi kesehatan Itu belum ada Jadi teman-teman Menunggu Ini kapan waktu Untuk Meng-upload Kapan waktu Untuk meng-upload Surat keterangan Tidak buta warnanya Oke kita lihat Jadi pertama Teman-teman Masuk ke laman Pbdbjatim.net Ini ya Nanti setelah itu Teman-teman bisa Memilih Di sini Para pendaftaran Nah nanti Karena yang pertama Teman-teman ini masih Di verifikasi rapor Yang kedua nanti Teman-teman klik para pendaftaran Pilih Verifikasi kesehatan Nah ini kapan Untuk kapan Waktu uploadnya Teman-teman ya Kalau kita lihat Jadi uploadnya nanti Setelah pengambilan pin Ya teman-teman ya Karena kalau kita lihat Di sini teman-teman ya Kalau kita lihat Untuk Meng-upload Sarat Untuk meng-upload Verifikasi kesehatan Itu teman-teman harus Memasukkan NISN dan pin Ini ya Jadi teman-teman harus Memasukkan NISN dan pin Tentunya Berarti untuk Peng-upload Sarat keterangan Tidak buta warna Itu berarti Setelah teman-teman itu Mengambil pin Ya setelah mengambil pin Tetapi tetap teman-teman Harus melihat dulu ya Lihat di situs ini ya Di pbdpjatim.net Di para pendaftaran Apakah nanti menu Verifikasi kesehatan Itu sudah ada Atau belum Ya nanti Kalau sudah ada Teman-teman bisa Meng-upload Tapi jangan khawatir Teman-teman Pastinya kita akan Sampaikan ya Jadi informasi-informasi Nanti Teman-teman bisa lihat aja Di komunitas ya Nanti akan kita Sampaikan Kapan waktunya Untuk melakukan Upload Verifikasi kesehatan Ya nanti teman-teman Pantau aja Di channel kita Ya Jadi yang pertama Teman-teman Kita ulangi lagi ya Silahkan masuk di pbdpjatim.net Setelah itu Masuk di Para pendaftaran Setelah itu Pilih Pilih verifikasi kesehatan Teman-teman Siapkan NISN-nya ya Siapkan NISN Setelah itu Masukkan PIN-nya ya PIN Jadi Upload Surat keterangan Tidak putah warna Nah itu Setelah teman-teman Memiliki PIN PIN itu wajib Pak wajib ya Setelah itu teman-teman Masukkan NISN Masukkan PIN-nya Setelah itu Centang catannya Ya setelah itu Silahkan di klik login Ya disini Nanti ada Tombol loginnya Setelah login Teman-teman Nanti akan Di Ada satu Form ya Jadi form isian Jadi form isian Data kesehatannya Nah teman-teman Nanti ngisikan Tinggi badannya Berapa Ya Teman-teman Harus mengisi Tinggi badannya Berapa Terus yang kedua Adalah mencentang Apakah mengidap Buta warna Ya Nah disini teman-teman Harus mencentang Apakah teman-teman Buta warna Atau tidak Teman-teman Jangan sampai Keliru ya Teman-teman ya Kalau misalkan Apakah mengidap Buta warna Kalau misalkan Tidak Ya jentang yang tidak Ya Kalau misalkan Teman-teman itu Buta warna Teman-teman harus mencentang Iya Jadi teman-teman Ini sangat krusial ya Jadi teman-teman Jangan sampai Salah Mengeklik Kalau misalkan Yang sebenarnya Tidak buta warna Ya Tapi ternyata Salah klik Ya nanti kan juga Dibaca di sistem Teman-teman ini Buta warna Ya Jadi harus Hati-hati ya Ketika pengisian data Ataupun Verifikasi data Jadi tinggi badan Diisi Terus apakah Mengidap buta warna Kalau misalkan tidak Ya dipilih tidak Kalau iya Ya dicentang Iya Ya Terus berikutnya Teman-teman Ini ya Unduh SK Unduh SK Untuk mendownload Format Suat keterangan Tidak buta warna Dan atau tinggi badan Dan tentunya Teman-teman Yang belum punya format Teman-teman bisa download Di sini Nah Formatnya seperti apa Ya Formatnya seperti ini Yang kemarin Sudah kita bahas Di video kita Jadi teman-teman Nanti bisa lihat Aja di playlist Di playlist kita Silahkan lihat Aja di BPDATIM SMA atau SMK 2021 Nah ini Sudah kita bahas Mengenai suat kesehatan Dan tidak buta warna Nanti bisa download Dari situ juga bisa Oke ya Berikutnya teman-teman Setelah teman-teman Mengisi ya Tinggi badan Terus Mencentang Setelah itu Teman-teman Tentunya ya Ini sudah disiapkan dulu ya Setelah keterangan Tidak buta warna Nah Berikutnya teman-teman Setelah teman-teman Mengisi Kedua data itu ya Nah ini contohnya Setelah mengisi Itu lah teman-teman Nanti Di sini ya Di sini ada yang namanya Tombol browse Tombol browse itu Untuk membuka ya Jadi suratnya itu Di mana letaknya Jadi Pertama teman-teman Harus menyiapkan dulu ya Ini bisa dilakukan Via hp Dan juga bisa Disiapkan melalui komputer Jadi teman-teman Nanti harus File-nya itu Disiapkan dulu File-nya itu Ditaruh di mana Ya Satu klik browse Ya Jadi tinggi badan Sudah terisi Mengedap buta warna Sudah terisi Setelah itu teman-teman Klik browse Ya Nah klik browse Ini teman-teman Harus memilih file-nya Ini misalkan Ditaruh komputer ya Misalkan Ditaruh komputer Itu ditaruh mana Datanya Data Surat Keterangan Tidak buta warna Itu ditaruh di mana Ya File-nya dalam bentuk JPG teman-teman ya Dalam bentuk JPG Atau PNG ya Jadi format foto Misalkan di foto yang bagus ya Nanti bisa dicek aja Di channel kita Ada bagaimana Cara scan data Ya Setelah dipilih Teman-teman Klik open Ya Setelah dipilih Datanya Setelah itu Klik open Setelah di open Nanti disini ada Keterangan ya Teman-teman ya Ini Silahkan tunggu Prosesnya Nanti kalau disini Sudah ada Nama filenya Itu artinya Datanya sudah berhasil Di upload Nah setelah Berhasil di upload Teman-teman ya Setelah berhasil di upload Teman-teman silahkan Klik tombol Kirim Ya Jadi setelah File itu berhasil Di upload Nah teman-teman Klik tombol Kirim Setelah itu Selesai Jadi untuk Swat Keterangan Tidak buta warna Itu selesai Dilakukan Seperti itu ya Teman-teman Jadi caranya cukup mudah Nanti teman-teman Harus menunggu dulu Menunggu konfirmasi Dari admin Apakah Swat keterangan Buta warna itu Sudah betul Atau salah Nanti harus menunggu Approve Ingat ya Jadi untuk upload Swat keterangan Tidak buta warna Nanti menunggu Informasi ya Jadi Tepatnya kapan Tapi untuk penguploadan Itu setelah Teman-teman Mendapatkan pin Ya Jadi teman-teman Harus memantau Disini ya Disini nanti Kalau sudah ada Tombol Verifikasi kesehatan Teman-teman baru bisa Atau nanti Lihat aja di Download kita Pastinya akan kita Sampaikan Informasinya Kapan untuk Mengupload Surat keterangan Buta warnanya Yang terpenting adalah Siapkan dulu datanya Ketika nanti Sudah mulai Teman-teman bisa langsung Mengupload Surat keterangan Tidak buta warnanya Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Semoga bisa Bermanfaat ya Semoga bisa dipahami Kita berjumpa Kembali di video-video Berikutnya Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa Kembali di video-video Berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh